Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is story of my life. Buat teman-teman yang sampai saat ini belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu biar informasi yang setiap Suntana sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa juga untuk like, komen, serta share sebanyak-banyaknya. Semua mahasiswa Ute harus tahu channel ini. Baik, to the point. Pada video kali ini, Suntana, ya asasu yang ada pada judul, akan membahas mengenai dua skema ataupun dua komponen dari yang namanya sistem ujian online. Ya, jadikan kita asumsinya itu ujian sebelum masa pandemi ya, teman-teman. Jadi, kalau selama masa-masa pandemi, ujian uasnya itu memang dilaksanakan secara online ya dengan sistem take-home exam. Jadi, kita skip dulu. Anggap saja, sekarang itu tidak ada pandemi ya. Jadi, kalau misal tidak ada pandemi, ujian akhir semester Ute itu dilaksanakan secara tatap muka. Artinya, nanti bisa milih sesuai domisili terdekat lokasi-lokasi ujian kalian itu di mana, bisa milih ya, teman-teman. Nah, jadi, yang Suntana bahas bukan tentang ujian akhir semester. Tapi, ada yang namanya itu ujian online, sistem ujian online. Ada dua, teman-teman. Yang pertama, ujian online mata kuliah registrasi. Yang kedua itu, ujian online mata kuliah ulang. Nah, jadi kita kupas dulu. Yang pertama, ujian online mata kuliah registrasi. Artinya apa? Dari judulnya saja, kita bisa menyebutkan. Jadi, ini diperuntukkan ujian online untuk mata kuliah yang kalian registrasikan semester berjalan kalian masing-masing. Misal, semester ini kalian ngambil mata kuliah Matematika Ekonomi misalnya. Nah, itu kan kalau misal kita ingin ujian akhir semester UAS, itu kan udah ada tanggalnya. Jadi, misal bulan Juni atau bulan Desember itu udah ada tanggalnya. Nah, tau-tau, kalian itu pada saat tanggal yang sudah ditentukan tidak bisa. Ibaratnya ada dinas luar ataupun ada acara keluarga yang memang mengharuskan kalian itu tidak mengikuti UAS pada hari dan tanggal itu. Nah, makanya kalian bisa mendaftarkan ujian online. Ujian online-nya dilaksanakan di mana? Biasanya di UPBJJ. Dan itu waktunya memang sudah ditentukan. Tapi, kalian bisa milih dari hari dan tanggal yang memang sudah ditentukan. Jadi, ada list tanggal dan harinya. Misal, tanggal berapa, tanggal berapa, tanggal berapa yang kosong. Kalian bisa milih. Seperti itu. Tentunya, ini harus didaftarkan. Ada kalender akademiknya ya. Artinya, ada tanggal-tanggal pendaftaran ujian online mata kuliah registrasi. Terus, ujian online mata kuliah registrasi juga. Itu diperuntukkan bagi kalian yang mengambil mata kuliah-mata kuliah dengan jam ujiannya bentrok. Ada statusnya G4 biasanya kalau di lembar pembayaran itu ya. Nah, itu juga diperuntukkan bagi hal tersebut. Artinya, kalau misal kalian sistem paket semester ataupun non-sipas, tahu-tahu saat melakukan registrasi mata kuliah itu ada mata kuliah yang statusnya G4. Artinya, ujiannya bentrok. Nah, itu wajib. Kalau misal bentrok itu wajib diregistrasikan atau didaftarkan ujian online. Nah, pelaksanaannya sama. Ujian online-nya biasanya di UPBJJ dengan tanggal yang kita bisa milih. Tapi, berdasarkan pilihan-pilihan yang memang sudah ditentukan di UT. Nah, itu ya. Jadi, jelas ya. Maksud dari ujian online mata kuliah registrasi adalah ujian online diperuntukkan bagi mata kuliah yang bentrok ataupun bagi mata kuliah yang saat puas nanti kalian tidak bisa mengikuti datang ke lokasi dengan alasan ada acara ataupun sebagainya. Tentu saja, ujian online itu harus bayar terpisah biasanya. Per satu mata kuliah itu bayar Rp150.000. Nah, seperti itu. Terus, yang kedua, kita bahas mengenai ujian online mata kuliah ulang. Nah, ini jelas ya. Artinya, kita ibaratnya ada nilai yang jelek pada semester sebelumnya dan kita registrasikan di semester selanjutnya. Dan itu bentrok ibaratnya. Nah, itu berarti wajib sama seperti kasus yang pertama tadi ya, ujian online mata kuliah registrasi itu harus di ibaratnya di ulang dengan sistem ujian online atau SUO ya. Seperti itu. Kalian ulang nih, semester kemarin itu ada nilai yang jelek ibaratnya mau diulang. Tetapi, pada semester selanjutnya itu mata kuliahnya itu status ujiannya bentrok. Sama seperti kasus yang ujian online mata kuliah registrasi ya, bentrok. Maka, itu harus di teperin ujian online. Tapi, mata kuliahnya mata kuliah ulang. Lain ceritanya dengan mata kuliah registrasi ibaratnya kalian mengambil banyak mata kuliah tau-tau ujiannya bentrok semua. Ibaratnya ada beberapa mata kuliah yang bentrok. Kalau ini, mata kuliah ulang. Karena kalian nilai semester kemarin jelek, misalnya, eh, mau diulang ternyata bentrok. Nah, itu bisa didaftarin ujian online SUO ya, sistem ujian online. Terus, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Kalau misalkan kalian mendaftarkan ujian online mata kuliah registrasi, itu bisa semua mata kuliah ya didaftarkan ujian online. Artinya, tidak ada batasan berapa mata kuliah. Tetapi, apabila kalian mengambil ujian online itu merupakan mata kuliah ulang, nah, itu biasanya per semesternya itu hanya maksimal 3 ya. 3 untuk mengulangnya mata kuliah yang bisa diujian online kan itu, di SUO kan itu hanya 3. Beda kalau misal mata kuliah registrasi, ibaratnya semuanya kalian rencananya, kan kalau misal UOS itu 2 hari ya, setiap hari minggu, 6 minggu pertama sama minggu kedua, kalian itu tidak bisa. Artinya, itu semua bisa didaftarkan ujian online ya di UPBJJ, nanti milik tanggal. Tetapi, kalau misal statusnya itu ujian online mata kuliah ulang, maka di SUO kan itu didaftarkan ujian online itu hanya bisa, cuma 3 mata kuliah biasanya. Nah, seperti itu. Paling itu yang dapat Sundana sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. ini Sundana belibet karena sedikit pusing juga nih, pembahasan mengenai ujian online. Tapi, kurang lebih seperti itu. Jadi, untuk pembagian ujian online itu, ini asumsinya bukan pandemi ya. Karena, selama masa pandemi, UAS ujian akhir semester itu dilaksanakan secara online, THE, TKOM, EXAM. Tapi, di samping itu, ada juga sistem ujian online yang biasanya dilaksanakan di kantor UPBJJ kalian masing-masing ya. Tadi, ujian online mata kuliah registrasi, untuk mereka yang bentrok ataupun tidak bisa hadir pada saat pelaksanakan ujian akhir semesternya. Yang kedua, ujian online mata kuliah ulang, yang hanya bisa 3 mata kuliah per semesternya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. selamat menikmati. selamat menikmati.